Intro Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan soal berkaitan dengan materi integral fungsi Diketahui, integral dari x kuadrat dikalikan dengan x plus 2 dx dengan interval 0 sampai 2 itu nilainya adalah a Nah, yang ditanyakan disini adalah nilai dari 3a min 1 Nah, ini yang ditanyakan ya Nah, sedangkan tadi nilai dari integral tentunya sudah diketahui yaitu a Nah, berarti disini kita akan menentukan nilai a nya terlebih dahulu Nah, untuk menentukan nilai a maka ada beberapa langkah yang perlu kita selesaikan disini Berarti kita akan menentukan integral dari x kuadrat dikalikan dengan x plus 2 ini Kemudian kita masukkan intervalnya ya Saya tuliskan disini integral dari 0 sampai 2 Sehingga untuk x kuadrat dikalikan dengan x plus 2 kita bisa menuliskan menjadi x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 Seperti ini, dx Nah, berarti kita dapat menentukan hasil integralnya Hasil integral dari x pangkat 3 yaitu adalah 1 per 4x pangkat 4 ditambah dengan hasil integral dari 2x pangkat 2 itu adalah 2 per 3x pangkat 3 Nah, disini ada intervalnya yaitu dari 0 sampai dengan 2 Nah, kita akan menentukan hasilnya ya Kita akan menentukan hasilnya disini Kita tuliskan 1 per 4 dikalikan dengan 2 pangkat 2 ditambahkan dengan 2 per 3 Dikalikan dengan 2 pangkat 3 ya Dikurangkan dengan Nah, ini 1 per 4 dikalikan 0 pangkat 4 ya Disini bukan pangkat 2 tapi pangkat 4 Saya ganti dulu Nah, pangkat 4 seperti ini Ditambahkan dengan 2 per 3 dikalikan dengan 0 pangkat 3 Nah, kita tinggal mengoperasikan saja hasilnya ya Tinggal kita operasikan 1 per 4 ya Dikalikan dengan 2 pangkat 4 2 pangkat 4 itu nilainya adalah 16 Berarti 16 dibagi dengan 4 ya 16 dibagi dengan 4 itu nilainya adalah 4 Ditambah dengan Nah, ini 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3 Nah, 2 pangkat 3 disini itu nilainya adalah 8 Sehingga 8 dikali 2 itu adalah 16 Berarti disini nilainya adalah 16 per 3 Nah, kemudian yang disini itu nilainya adalah 0 ya Nilainya adalah 0 berarti saya tuliskan seperti ini Nah, sehingga kita dapat Melanjutkannya yaitu 4 ditambah 16 per 3 Yaitu menjadi 4 16 per 3 Nah, ini adalah hasil integral tentu yang kita cari tadi Nah, atau disini supaya lebih mudah Ini akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa Yaitu hasilnya menjadi 28 per 3 Nah, ini adalah nilai A-nya Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi Yang ditanyakan tadi itu adalah 3 A-1 Nah, 3 A-1 berarti ketika A-nya kita sudah tahu yaitu 28 per 3 Maka kita operasikan menjadi 3 dikalikan dengan 28 per 3 Dikurangi dengan 1 Nah, ini bisa kita sederhanakan seperti ini Sehingga kita peroleh 28 dikurangi dengan 1 Nah, sehingga disini kita dapat mengambil kesimpulan Ya, ini hasilnya dulu 27 Sehingga kesimpulannya Nilai dari 3 A-1 Dari fungsi yang sudah diketahui tadi Itu nilainya adalah 27 Dari fungsi yang sudah diketahui Terima kasih telah menonton!